Assalamualaikum, hi guys Today I'm going to show you on how to make crunchy fried pastry That is filled with shredded chicken Kali ini, saya akan membagikan salah satu snack populer di Indonesia Yaitu pastel mini easy abon Bikinnya simple, bahannya mudah didapat Dan yang pasti rasa dan teksturnya juga mantap ya guys Tuh kan, kelihatan ya keriuknya Oke, yang sudah request pastel kering Here is the way on how to make Semoga cocok ya dengan resep pastelnya Let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat 500 gram tepung terigu protein rendah Misalnya nih, ada kunci biru, lencana merah, dan lain-lain Jadi, untuk pastel ini penggunaan terigu yang disarankan Emang yang jenis protein rendah ya Biar hasilnya bisa ngeperul renyah dan tidak alot 1 sendok teh garam sesuai selera 1 sendok teh bubuk kaldu Sesuai selera ya Dan ini, saya menggunakan kaldu jamur 2 butir telur Aduk rata Tambahkan 100 gram mentega Atau margarin yang sudah dilelehkan Aduk rata Pastikan tangannya bersih ya Aduk Sambil ditambahkan air bersih Kurang lebih sekitar 110 ml Jadi, kalau sekiranya adonan sudah pas teksturnya Stop penambahan airnya ya Aduk hingga tidak lengket So, untuk kulit pastel ini Mulainya itu tidak seperti membuat roti biasa ya guys Jadi, cukup diaduk sampai asal rata saja Karena jika terlalu kalis Nantinya malah jadi alot dan tidak renyah ya Oke Jika kulit pastel sudah siap Sekarang kita siapkan isiannya Untuk isiannya, saya menggunakan abon siap makan ya Bisa menggunakan abon ayam Atau abon sapi Nah, untuk abon sapi kemasan ini Harganya lebih terjangkau sih Cuma 14 ribu saja ya Per 100 gramnya Jadi, biar abonnya lebih gori dan mantap Ini saya tambahkan secukupnya bawang goreng Dan bawang merah goreng Selain lebih enak Juga jadi lebih banyak ya Lumayan jadi irit sih abonnya Well guys Setelah abon siap The next is the time to shape the pastry Oke Ambil adonan secukupnya Gilas Jadi, biar lebarnya sama Ini saya cetak dengan cutter bulat ya Kalau nggak ada cutter bulat begini Bisa menggunakan mulut gelas plastik ya Atau tutup botol selai Dan lain-lain Pipihkan lagi seperti ini Bagian tengahnya sengaja dibuat lebih tebal Biar nantinya isiannya itu tidak rawan pecah Oke Tambahkan isian abon Ini isinya sengaja dikenduti Biar makin mantap ya rasanya Well guys Selanjutnya Bentuk dan pilin seperti ini Jangan lupa like Nah kan, cakep ya, kayak yang nonton Jadi ini sengaja dicubit agak renggang Biar pas digoreng nanti pinggirannya itu gak rawan keras Kalau mau dibuat rapat juga bisa, jadinya seperti ini nih Cuma kalau cubitannya rapat begini, hasilnya setelah digoreng itu jadi agak keras ya Karena kan dia bentuknya gilik, gak yang pipih kayak model ini Tuh, beda kan? Ini hasil yang cubitannya renggang Dan ini hasil yang cubitannya rapat But however, it is entirely up to you Silahkan dipilih bentuk mana yang kalian suka Oh iya, kalau mau menggunakan cetakan begini juga bisa Tapi kalau saya sendiri sih kurang serik ya dengan hasilnya Tuh kan, hasil pinggirannya kurang greget ya Saya juga heran kenapa sih kalau pakai cetakan malah gak bisa sama kayak bikin donat juga gitu Pakai cetakan juga hasilnya jadi amburadul I don't know why Oke, just forget it Bentuk sampai adonan habis Nah, kalau sudah dibentuk begini Ini boleh disimpan di kulkas dulu Atau boleh juga langsung digoreng Oke guys, now it's time to fry Goreng dengan api sedang sambil diaduk supaya matangnya merata Lebih bagus lagi kalau menggoreng begini itu menggunakan minyak padat ya Kemarin itu masih banyak yang bingung ya Apa itu minyak padat? Jadi minyak padat itu minyak goreng dalam bentuk padat yang sekilas mirip mentega putih Dan banyak dijual di online shop ya So, kalau susah nyari minyak padat di pasaran Silahkan beli di marketplace Untuk harganya juga masih terjangkau ya Dan biar irit Penggunaannya itu cukup dicampur dengan minyak goreng biasa Dengan perbandingan 1 banding 1 Dengan begitu hasil gorengan akan lebih bagus Lebih renyah Dan tidak terlalu menyerap minyak ya By the way, sudah matang nih keliatannya Ciri-ciri pastel sudah matang itu Warnanya agak kuning kecoklatan Tekstur kulitnya mengeras Selain itu juga buih-buih di minyaknya itu semakin berkurang Oke, setelah matang, tiriskan Jangan lupa dikasih alas kertas atau tisu supaya minyaknya terserap ya Nah, ini Karena cuma saya goreng menggunakan minyak biasa Jadi lumayan berminyak ya Untuk meminimalisir minyak dan membuat pastel awet renyah Ya, seperti biasa cukup di oven dengan suhu 130 derajat celcius Menggunakan api atas-bawah Sementara waktu mengoven Itu kurang lebih selama 40 menit Nah, lihat hasilnya Jadi lebih cantik Kesat Dan yang pasti Keriuknya juga tahan lama ya Waduh John Enak temen lah ya Gak berpastu secara-terara Tidak ada bagai lah Orang malah sepor ikannya Berarti nanya ngebarok mai baik ya lah Hmm Yakin lah Biasanya bentak tawani terus kok ya Gyalah nak harap Badan sekalian Garo loyangi lah yuk Benwarek Asam temen lah Rikane celalat celilih Neng jawab Ujar-ujarnya nyongnya Kuda lompeng apa Wah Yawes Wah ngajung makan mie mentafu Ayo gyalah Hmm Oke Demikian tadi Cara membuat pastel mini abon Ala The Hasan Video Jika dirasa bermanfaat Silahkan dibagikan ke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan klik jempol ke atas Dengan begitu Kami akan terus selalu semangat Untuk membagikan video bermanfaat lainnya Di setiap pekan Oke I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya